Eternal Secret King Season 190 Bab 1891, Api Mingli Selatan Ketika Suzimo kembali ke ruang di jurang, dia tertegun sejenak. Dia melihat pemandangan di depannya dengan kaget dan tetap diam untuk waktu yang lama. Mayat naga bertanduk raksasa yang awalnya berada di ruang ini sedang mengalami perubahan besar. Sisi kemas jatuh dan hancur saat dagingnya layu dengan cepat dan mulai membusuk. Tak lama, mayat naga bertanduk itu penuh dengan lubang dan tidak lagi memiliki keagungan yang sama dalam pertempuran melawan tiga dewa sempurna sebelumnya. Mendesah. Suzimo menghela nafas dengan lembut dan samar-samar mengerti apa yang terjadi. Bahkan seseorang sekuat naga bertanduk di hadapannya tidak dapat menandingi berlalunya waktu. Naga bertanduk ini awalnya disegel di bawah bebatuan gunung di ruang ini tanpa melihat cahaya siang hari. Tanpa gangguan eksternal, mayatnya masih bisa tetap utuh. Ada banyak mayat kuno di jurang maut. Meskipun mereka terlihat utuh di permukaan, sentuhan lembut dari kekuatan eksternal akan mengubah mayat menjadi debu bahkan tanpa atas penyimpanan yang tersisa. Sudah luar biasa bahwa naga bertanduk ini bisa bertarung melawan tiga dewa sempurna dengan sedikit energi terakhirnya setelah meninggalkan tempat ini. Sekitar dua jam kemudian, naga bertanduk tidak memiliki apa-apa selain kerangka emas samar yang membentang ribuan kilometer melintasi dunia. Suzimo membungkuk ke arah mayat naga bertanduk. Jika bukan karena naga bertanduk, dia tidak akan mampu mengalahkan tiga dewa sempurna dan luka di hati daunnya tidak akan sembuh dalam waktu singkat. Jika bukan karena ruang ini, dia mungkin bahkan tidak hidup sekarang. Setelah hening sejenak, Suzimo tiba-tiba teringat sesuatu. Mengingat seberapa kuat naga bertanduk ini, pasti ada banyak harta yang tertinggal. Ruang di depannya seharusnya diciptakan oleh naga bertanduk ini. Dengan kata lain, ada kemungkinan besar bahwa setiap harta yang ditinggalkan oleh naga bertanduk ada di ruang ini. Pada pemikiran itu, Suzimo disegarkan dan menjelajahi kedalaman ruang. Setelah bepergian selama hampir setengah hari, sejumlah besar struktur istana emas muncul di hadapannya, megah dan kuno. Struktur istana juga tidak bisa mengalahkan kekuatan waktu dan bobrok, tidak meninggalkan apapun selain reruntuhan. Namun, saat Suzimo hendak memasuki area untuk memeriksa, dia merasakan perlawanan yang luar biasa di depan. Tidak peduli metode apa yang dia gunakan, dia tidak bisa maju lebih jauh. Dia bahkan tidak bisa menggunakan kesadaran rohnya untuk memindai. Aneh. Suzimo bergumam sambil berpikir, mungkinkah ada batasan kultifasi di ruang ini. Dia mencoba berkali-kali tetapi tidak berhasil sebelum menyerah untuk sementara waktu. Dalam kesadarannya, tripod kotak perunggu masih menyempurnakan dan menyerap kekuatan spanduk pemanggilan Jiwa Gatvian. Setelah melahap banyak harta roh yang tersebar di jurang, dinding tripod kedua sudah setengah diperbaiki. Menurut tren ini, ada kemungkinan besar bahwa dinding kedua tripod akan pulih setelah menyerap seluruh spanduk pemanggilan Jiwa Gatvian. Pada saat yang sama, jejak kehidupan muncul di dinding tripod kedua. Situasinya mirip dengan kebangkitan naga Azure di dinding tripod pertama. Namun, aura kedua makhluk hidup itu benar-benar berbeda. Tepatnya, kekuatan hidup di dinding tripod kedua membawa panas yang tidak biasa. Su Zemo tidak terburu-buru untuk pergi. Ruang ini juga berisi surga dan bumi essence key yang tidak lebih lemah dari Dragon Abyss Star. Selain itu, tidak ada bahaya berkultifasi di sini. Bahkan tiga dewa sempurna tidak menemukan keberadaan ruang ini. Ini adalah tempat yang sempurna untuk pengasingan. Tanpa ragu, Su Zemo mencari batu hijau dan mengambil posisi lotus. Dia mulai menghonsumsi pil essence condensation dan berkultifasi sambil menunggu bronze square tripod. Setahun kemudian. Dalam kesadarannya, tripod kotak perunggu bergetar lembut dan Su Zemo terbangun dari pengasingannya. Membuka matanya, dia mengeluarkan bronze square tripod dan memfokuskan pandangannya. Dinding kedua dari bronze square tripod telah sepenuhnya diperbaiki. Memang, ada kata-kata sansekerta misterius yang tercatat di dinding bagian dalam yang secara sempurna terhubung dengan bagian sebelumnya dari Prajna Nirvana Sutra. Su Zemo melihat kata-kata di dinding bagian dalam. Kata-kata sansekerta berubah menjadi cahaya keemasan dan memasuki gelabelannya. Setiap kata sansekerta dari Sutra Prajna Nirvana mengandung logika dan kebijaksanaan tanpa akhir. Tanpa sadar, Su Zemo tenggelam dalam pemahamannya. Ketika dia bangun sekali lagi, satu tahun lagi telah berlalu. Su Zemo menghela nafas panjang dan meratap. Dia pernah menyerap dan memurnikan daun pohon sal dan sangat tanggap dengan pencapaian mendalam dalam agama Buddha. Meski begitu, ia hanya memahami sebagian kecil dari Sutra Prajna Nirvana dalam bahasa sansekerta dalam setahun. Dia tidak tahu latar belakang Sutra Buddha ini. Su Zemo mengalihkan pandangannya ke dinding luar dari bronze square tripod. Memang, ada pola yang terukir di dinding luar yang diperbaiki. Pola itu menggambarkan seekor burung merah menyala yang terbakar dengan api. Meskipun menyerupai Phoenix Surgawi, aura yang dipancarkannya bahkan lebih menakutkan. Jika salah satu dari empat binatang suci, naga azure, terukir di dinding pertama, burung merah menyala di dinding kedua harus menjadi salah satu dari empat binatang suci, burung vermilion. Tiba-tiba, burung vermilion di dinding tripod membuka matanya dan dua nyala api melesat ke mata Su Zemo. Seketika, keterampilan rahasia muncul di benak Su Zemo dan dia secara naluriah meneriakan, api mingli selatan. Api dari burung vermilion bahkan lebih kuat dari api dari burung Phoenix Surgawi dan bahkan tabu Fenghuang. Meskipun Su Zemo mewarisi roh esensi naga Phoenix, dia kehilangan tubuh sejati naga Phoenix dan garis keturunan naga Phoenix-nya, itu berarti dia kehilangan api naga Phoenix. Tapi sekarang, dia telah mendapatkan api mingli selatan yang bahkan lebih menakutkan daripada api naga Phoenix. Su Zemo sangat senang. Dia terus berkultivasi dalam pengasingan dan menghonsumsi pil esens kondensasi untuk mengolah prajna nirvana sutra dan keterampilan rahasia api mingli selatan. Tanpa sadar, dia telah berkultivasi selama 20 tahun penuh di jurang ini. Apa yang patut dirayakan adalah bahwa dia telah memahami lebih dari setengah prajna nirvana sutra dalam 20 tahun terakhir dan telah berhasil mengembangkan keterampilan rahasia api mingli selatan. Namun, ranah kultivasi Su Zemo maju perlahan. Meskipun tubuh sejati terate hijau kuat, surga dan bumi esensiki yang dibutuhkan untuk pertumbuhannya jauh melampaui kebutuhan pembudidaya lainnya. Dalam 20 tahun, Su Zemo telah menghonsumsi hampir 2 juta pil esens kondensasi. Namun, kultivasinya tidak meningkat banyak, seolah-olah dia mengalami hambatan. Aku masih hanya di alam level 6 black esens. Masih ada 3 alam kecil yang harus ditembus ke alam esensi bumi, tetapi tampaknya jauh dari jangkauan. Su Zemo menghela nafas secara internal. Kegembiraan memperbaiki tripot kotak perunggu dan mendapatkan sutra kuno dan keterampilan rahasia telah memudar secara signifikan selama bertahun-tahun. Tubuh sejati terate hijau telah membawa terlalu banyak manfaat bagi Su Zemo. Namun, pada saat yang sama, itu membatasi pertumbuhannya. Kondisi untuk penciptaan terate hijau untuk tumbuh terlalu ketat dan surga dan bumi esensi ki yang dibutuhkan jauh melampaui apa yang bisa dibayangkan orang biasa. Tentu saja, jika dia terus berkultivasi dan mengonsumsi pil esens kondensasi, Su Zemo masih memiliki kesempatan untuk menembus level 7 black esens realm. Namun, itu mungkin memakan waktu ratusan atau bahkan ribuan tahun. Bagi para pembudidaya Dragon Abyss Star, itu sudah sangat cepat jika mereka bisa menembus alam kecil dalam seribu tahun. Namun, sulit bagi Su Zemo untuk menerimanya. Dia ingin meningkatkan kultivasinya sesegera mungkin sehingga dia bisa meninggalkan Dragon Abyss Star dan bertemu Dai Yue dalam waktu sesingkat mungkin. Bab 1892, Tabu Mystic Klasik Merasa sedikit frustrasi, Su Zemo mengesampingkan kultivasinya untuk sementara waktu dan mengingat adegan naga bertanduk bertarung melawan tiga dewa sempurna. Pertempuran itu hampir seluruhnya dipimpin oleh Azure Dragon dan Roh esensinya tidak memainkan banyak peran. Namun, perasaan mengalaminya secara pribadi sangat langka. Banyak teknik bertarung dan teknik membunuh yang ditampilkan oleh Azure Dragon sepertinya terpatri dalam pikirannya. Tentu saja, teknik bertarung Azure Dragon hanya bisa dilepaskan dalam tubuh naga. Jika Su Zemo ingin melepaskan teknik bertarung Azure Dragon dengan tubuh sejati teratai hijau miliknya, dia harus memoles dan menyimpulkan teknik tersebut secara terus-menerus, perlahan mengubahnya menjadi teknik bertarung yang cocok untuk tubuh sejati teratai hijau miliknya. Di ruang jurang ini, Su Zemo akan melambaikan tangannya, menekuk jari-jarinya serta memutar dan berputar dari waktu ke waktu. Dia jatuh ke dalam keadaan misterius. Su Zemo memiliki potensi pemahaman, bakat, dan kemampuan. Dia memiliki roh esensi naga Phoenix untuk memulai dan tidak asing dengan kebiasaan ras naga. Dia juga telah mendirikan Marsial Dao di tanah warisan Dao di darat Antian Huang. Pengalaman itu adalah kekayaannya yang paling berharga. Su Zemo begitu tenggelam dalam deduksinya sehingga dia bahkan lupa tentang berlalunya waktu. Lama kemudian, Su Zemo tiba-tiba merasa pusing dan terbangun dari keadaan deduksinya dengan ekspresi tercerahkan. Tanpa disadari, satu tahun telah berlalu. Periode pemotongan yang panjang selama setahun terakhir telah berdampak besar pada esensi spirit Su Zemo. Bahkan dengan nutrisi dari platform lotus penciptaan, roh esensinya tidak dapat menahannya dan menjadi sangat lemah, hampir pingsan. Tentu saja, dia sangat diuntungkan dari pengurangan pada tahun lalu. Mengaum. Tiba-tiba, Su Zemo membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan naga. Dunia sedikit bergetar dan batu-batu besar di sekitarnya hancur satu demi satu, tidak mampu menahan auman naga. Meskipun ranah kultivasinya masih di ranah esensi hitam level 6, kekuatan yang terkandung dalam raungan naga itu bahkan lebih kuat dan lebih bermartabat daripada raungan naga phoenixnya sejak tadi. Su Zemo menggabungkan teknik pelepasan kekuatan dari Azure Dragon dan Dragon Phoenix ke dalam tubuhnya sebelum mengubahnya menjadi skill rahasia mengaum naga ini. Itu tentu saja bukan satu-satunya keuntungannya dalam setahun terakhir. Tiba-tiba, Su Zemo memikirkan Dai Yue. Saat itu, mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness yang ditinggalkan oleh Dai Yue pasti telah mengalami pengurangan yang tak terhitung jumlahnya sebelum akhirnya berkembang menjadi teknik kultivasi untuk manusia seperti dia untuk berkultivasi. Dai Yue telah menghabiskan banyak usaha dan energi untuk ini. Selama setahun terakhir, Su Zemo berada dalam keadaan terdeduksi. Dia tidak berkultivasi dan ranah kultivasinya tidak maju sama sekali. Dia mengeluarkan beberapa pil esens kondensasi dari tas penyimpanannya dan bersiap untuk terus berkultivasi dalam pengasingan. Ketika kesadaran rohnya menyapu tas penyimpanannya, dia tiba-tiba melihat lusinan batu roh esensi di sudut. Surga dan bumi esens ki yang dikandung oleh esens Spirit Stone sangat murni dan kaya. Nilai satu esens Spirit Stone bahkan bernilai 10.000 pil esens kondensasi. Kalau saja aku bisa menyerap spirit ki di esens Spirit Stone, kultivasi saya pasti akan maju dengan pesat. Mengeluarkan esens Spirit Stone, Su Zemo memainkannya dengan santai dan bergumam. Tentu saja, dia juga tahu bahwa Dewa Hitam tidak dapat menyerap ki esensi langit dan bumi di batu roh esensi. Pertama, rana Black Immortal tidak cukup tinggi. Esens Spirit Stone hanya bisa digunakan untuk berkultivasi setelah seseorang menjadi Earth Immortal. Kedua, meskipun esens ki di esens Spirit Stone murni, itu sangat kejam. Jika Black Immortal menyerap Heaven and Earth esens ki di dalam, daging dan meridian mereka tidak akan mampu menahannya dan mereka akan meledak di tempat. Pikiran-pikiran itu terlintas di benak Su Zemo tetapi dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Dia baru saja menghonsum sipil esens kondensasi dan mulai berkultivasi Prajna Nirvana Sutra. Tiba-tiba, Su Zemo bergidik dan membuka matanya dengan ekspresi bingung. Saat dia menyalurkan Prajna Nirvana Sutra, sebuah perubahan terjadi. Gumpalan surga dan bumi esens ki murni dari esens Spirit Stone di telapak tangannya melonjak ke tubuhnya melalui telapak tangannya. Khawatir bahwa itu adalah imajinasinya, Su Zemo menyalurkan teknik kultifasinya sekali lagi. Esens ki di dalam esens Spirit Stone memang gelisah. Bagaimana ini bisa terjadi? Jantung Su Zemo berdetak kencang. Dia hanya berada di alam esensi hitam level 6 dan dalam keadaan normal, tidak mungkin dia bisa menyerap ki esensi di batu roh esensi. Tiba-tiba, Su Zemo mengingat sesuatu yang Dai Yue katakan padanya di darat Antian Huang. Jika para pembudidaya alam esensi hitam ingin menyerap kekuatan batu roh esensi, mereka harus mengolah beberapa klasik tabu mistik di dunia atas. Mungkinkah, Sutra Prajna Nirvana di dalam Tripod Kuno menjadi salah satu tabu mistik klasiks? Su Zemo membuka mulutnya sedikit dengan ekspresi terkejut. Kembali ketika dia berada di pengasingan di tanah terpencil, dia telah mencoba untuk menguji apakah tubuh sejati terate hijau dapat menyerap ki esensi di batu roh esensi. Namun, tidak ada reaksi. Tapi sekarang, ranah kultifasinya sama seperti sebelumnya. Alasan mengapa dia bisa menyerap kekuatan batu roh esensi adalah karena dia telah mengolah bagian tambahan dari Sutra Prajna Nirvana. Jadi, Sutra itu adalah tabu mistik klasik dari dunia atas. Itu juga akan menjelaskan mengapa kekuatan Sutra Prajna Nirvana dapat menaklukkan Yin dan Yang dan menggabungkan roh esensi naga phoenix dan terate hijau. Menurut Dayue, beberapa tabu mistik klasik diberi peringkat bersama dengan divine power legendaris yang tiada taranya. Su Zemo senang ketika dia memikirkan hal itu. Jika dia bisa memperbaiki esensi spirit seton untuk dikultifasi, dia pasti akan bisa menembus kemacetan di depannya dan kultifasinya akan maju dengan pesat. Namun, selain senang, ia juga semakin penasaran dengan Bronze Square Tripod. Apa asal-usul Tripod kuno? Dinding luar diukir dengan Azure Dragon dan Vermillion Bird dan dinding bagian dalam diukir dengan tabu mistik klasik dari biara-biara Buddha. Mengesampingkan rasa ingin tahu itu untuk sementara waktu, Su Zemo mengambil nafas dalam-dalam dan mencengkram batu roh esensi di telapak tangannya, menyalurkan Sutra Prajna Nirvana dengan sekuat tenaga. Garis-garis surga dan bumi esenski yang murni dan mengamuk melonjak ke tubuh Su Zemo melalui telapak tangannya dan ke organ dan meridiannya. Bang! Su Zemo bergidik dan retakan muncul di permukaan tubuh sejati teratai hijau miliknya, menyebabkan kabut darah meledak. Kekuatan itu terlalu menakutkan. Gumpalan surga dan bumi esenski tampaknya telah memicu badai yang mengejutkan di tubuh Su Zemo, menyapu tubuhnya dan menghancurkan semua kehidupan. Untungnya, Su Zemo adalah tubuh sejati teratai hijau. Jika itu adalah tubuh lain, itu tidak akan mampu menahan kekuatan itu dan akan meledak. Sebenarnya, Su Zemo tidak tahu. Bahkan jika beberapa ahli tertinggi dari dunia atas memiliki tabu mystic classics dan memelihara murid-murid warisan, mereka pasti tidak akan berani membiarkan yang terakhir menyerap batu roh esensi untuk berkultivasi di alam esensi hitam level 6. Risikonya terlalu besar dan hampir tidak ada yang bisa bertahan. Murid-murid warisan ini akan memiliki harta, ramuan, dan ramuan abadi yang tak terhitung jumlahnya untuk meredam tendon dan tulang mereka, memperbaiki tubuh mereka dan membersihkan sum-sum mereka. Biasanya, hanya di rana esensi hitam level 9 dan mereka berada di ambang terobosan, mereka akan menggunakan batu roh esensi untuk mengolah dan maju ke rana esensi bumi di bawah pengawasan senior mereka. Su Zemo mengerutkan kening dan sedikit gemetar dengan ekspresi sedih. Esens ki di esens spirit stone melonjak ke tubuhnya dan menyebabkan kerusakan besar pada green lotus true body. Namun, pada saat yang sama, kemampuan generasi yang kuat dari tubuh sejati teratai hijau menyembuhkan luka-lukanya terus-menerus. Di antara penghancuran dan penyembuhan berulang, penyerapan dan penyempurnaan tubuh sejati teratai hijau dari ki esensi di batu roh esensi mencapai efek yang hampir sempurna. Tubuh sejati teratai hijau tumbuh dengan cepat. Rana kultivasi Su Zemo juga meningkat dengan mantap. Bab 1893 menyeduh badai. Waktu berlalu dan 30 tahun telah berlalu sejak perubahan pada Dragon Abyss Star. Itu adalah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya di Dragon Abyss Star dan semua makhluk hidup di dalamnya gemetar ketakutan. Perubahan di jurang pertama kali menarik banyak dewa bumi sebelum dewa surga muncul. Pada akhirnya, bahkan para ahli imortal sempurna yang legendaris turun sementara naga surgawi emas yang panjangnya 100 ribu kaki diprovokasi. Pertempuran di langit berbintang sangat mengejutkan makhluk hidup bintang neraka naga sehingga mereka tidak akan pernah melupakannya. Pertempuran ini memiliki dampak besar pada Dragon Abyss Star juga. Ada banyak dewa hitam yang mati di jurang di Dragon Abyss Star. Dikatakan bahwa seorang komandan Dragon Abyss City meninggal di jurang. Sampai sekarang, jurang itu selalu menjadi tempat terlarang di Dragon Abyss City dan tidak ada makhluk hidup yang berani menginjakan kaki ke dalamnya. Setelah pertempuran besar-besaran, banyak dewa bumi dan surga telah bubar. Namun, banyak pembudidaya dan makhluk hidup di Dragon Abyss City tidak berani bertindak gegabuh. Baik itu delapan faksi utama atau empat bandit besar, hampir semuanya memilih untuk tidur, takut akan menarik malapetaka. Hanya setelah 30 tahun ketika tidak ada lagi dewa bumi atau surga, bintang neraka naga secara bertahap kembali normal. Banyak perkelahian dan pembunuhan antara pembudidaya muncul kembali dan beberapa faksi tergoda untuk bergerak juga. Di pegunungan, pohon-pohon kuno berdiri subur. Di bawah selubung malam, hutan bersinar dengan cahaya hijau samar. Itu sangat menakutkan dan udara dipenuhi dengan aura pembunuh. Angin api, mengapa kamu mencariku? Tiba-tiba terdengar suara dari atas. Sesosok berdiri di dahan di puncak pohon kuno, bergoyang dengan dahan seolah-olah dia menempel di sana. Di kedalaman hutan, bayangan raksasa secara bertahap berjalan keluar, itu adalah serigala iblis skala hitam yang tingginya puluhan kaki. Di belakang serigala vien skala hitam duduk seorang kultifator, itu adalah bos pertama dari pasukan serigala jahat, api angin. Changya, apakah kamu lupa bahwa Blutsun Fali dihancurkan 40 tahun yang lalu? Angin api bertanya. Changya adalah gelar dao dari pemimpin geng Gosok Gang. Fufu. Changya berdiri di atas pohon kuno dan tertawa kecil. Selama ini, kamu sangat dekat dengan Blutsun Fali dan bekerja dengan mereka. Geng Gosok kami tidak ada hubungannya dengan Blutsun Fali. Winflame berkata, kamu benar. Namun, jangan lupa bahwa anda dan saya banyak membantu saat benteng langit pilar, geng awan angin, dan vila kehormatan dihancurkan. Dan sekarang, penguasa wilayah Snow Winrich adalah orang yang selamat dari tiga vaksi utama saat itu. Changya terdiam. Winflame melanjutkan, saat ini, setelah Snow Winrich menghancurkan Blutsun Fali dan melahapnya, kekuatan dan reputasinya terus meningkat. Jika Snow Winrich benar-benar tumbuh lebih kuat, Apakah menurutmu orang-orang yang selamat dari masa lalu itu akan melepaskan kita? Huf. Changya mendengus dingin. Alasan mengapa Snow Winrich begitu terkenal hari ini adalah karena Su Zemo yang muncul entah dari mana. Saat ini, Su Zemo telah meninggal di jurang itu selama 30 tahun. Berapa nilai Snow Winrich? Winflame berkata, menurut pendapat saya, lebih baik menyingkirkan Snow Winrich sesegera mungkin agar mereka tidak terus berkembang menjadi masalah. Selanjutnya, Snow Winrich telah mengumpulkan sumber daya budidaya yang tak terhitung jumlahnya di wilayah mereka setelah menghancurkan Blutsun Fali. Setelah menghancurkan Snow Winrich, kami akan membagi sumber daya budidaya secara merata. Itu akan cukup bagi dua pasukan kita untuk berkultivasi selama bertahun-tahun dan kekuatan kita akan meningkat secara signifikan. Petik 2 Orang lain berjalan keluar dari hutan dan berkata dengan suara yang dalam, selama dua pasukan kita bergabung, kita pasti bisa meratakan Snow Winrich dengan mudah. Orang yang berbicara adalah bos kedua dari pasukan Serigala jahat. Oh, kamu sudah berkultivasi kerana esensi hitam level 8. Changya menyapu kesadaran rohnya ke bos kedua dan sedikit terkejut. Pemimpin geng Changya, kamu benar-benar tajam. Bos kedua tersenyum lembut. Terlepas dari kenyataan bahwa Su Zimo sudah mati, bahkan jika dia masih hidup, termasuk wakil pemimpin gengmu, kami berempat, dewa hitam kelas 8 dapat membunuhnya bersama-sama. Changya cemberut dan berkata dengan keyakinan, bahkan dewa bumi dan dewa surga tidak luput dari peristiwa tak terduga 30 tahun yang lalu. Sebagai imortal hitam kelas 6, dia pasti sudah mati di jurang itu. Petik 2 Akan aneh jika dia masih hidup. Windflame bertanya, kalau begitu, apakah anda setuju, saudara Changya? Changya merenung sejenak sebelum mengangguk. Tidak masalah. Dalam 10 hari, kedua pasukan kita akan berkumpul dan meratakan Snow Wind Ridge. Baik. Windflame tertawa terbahak-bahak. Unggungan angin salju. Untuk pembudidaya dunia atas, 30 tahun berlalu dalam sekejap mata. Selama bertahun-tahun, meskipun jumlah orang di Snow Wind Ridge terus meningkat dan kekuatan mereka terus meningkat, alam kultivasi semua orang di Snow Wind Ridge tidak berubah secara signifikan. Penguasa wilayah Snow Wind Ridge, Yue Hao, masih hanya seorang imortal hitam kelas 7. Perubahan terbesar adalah bahwa Yue Hao dan Si Akin Ying sudah menikah dan menjadi sahabat Dao. Setelah menghancurkan Blutsun Fali 40 tahun yang lalu, mereka berdua sudah saling mencintai dan memiliki perasaan satu sama lain. Wajar jika mereka adalah sahabat Dao sekarang. Di luar aula, angin dan salju melolong. Yue Hao memiliki ekspresi tenang saat dia berdiri di pintu masuk, melihat salju di luar dalam keheningan dengan sedikit kekhawatiran. Langkah kaki ringan terdengar di belakangnya. Suamiku, apa yang kamu khawatirkan? Si Akin Ying tahu bahwa Yue Hao bermasalah dan datang ke sisinya, bertanya dengan lembut. Yue Hao berbalik dan tersenyum pada Si Akin Ying tanpa mengatakan apapun. Apakah kamu khawatir tentang rekan Dao Isu? Si Akin Ying bertanya lagi sebelum menghela nafas. Huh, tidak ada berita tentang rekan Dao Isu selama bertahun-tahun. Dia mungkin sudah ditakdirkan. Petik 2. Saudara Su adalah dermawan saya. Saat itu, saya adalah orang yang tidak menghentikannya dan membiarkannya mengambil risiko sendirian. Yue Hao menundukkan kepalanya sedikit menyalahkan diri sendiri. Itu bukan salahmu. Mengingat karakter dan metode rekan Dao Isu, Jika dia ingin pergi, siapa yang bisa menghentikannya? Si Akin Ying menghibur. Yue Hao berkata, selama bertahun-tahun, meskipun Snow Wind Ridge telah berkembang dengan mantap dan kekuatannya terus meningkat, selalu ada bahaya laten yang besar. Alasan mengapa Snow Wind Ridge bisa mendapatkan pijakan di Dragon Abyss Star setelah menghancurkan Bloodsun Valley tanpa ada yang menantang kita selama 10 tahun terakhir sepenuhnya karena reputasi terkenal Bro Tersu. Tapi sekarang nasib Bro Tersu tidak diketahui dan Snow Wind Ridge tidak memiliki ahli tingkat atas seperti Immortal Hitam kelas 8, saya khawatir masalah akan segera turun. Si Akin Ying tersenyum. Snow Wind Ridge memilikimu. Berkultivasi dengan rajin dan cobalah untuk menerobos kerana esensi hitam level 8 sesegera mungkin. Petik 2. Yue Hao menggelengkan kepalanya. Mengingat budidaya saya saat ini, saya akan membutuhkan setidaknya seribu tahun untuk mencapai kelas 8 hitam abadi bahkan jika saya memiliki sumber daya yang cukup. Aku khawatir Snow Wind Ridge tidak akan bisa bertahan sampai saat itu. Bagaimana itu bisa terjadi? Si Akin Ying tersenyum. Kami baru saja dibangun kembali selama puluhan tahun dan tidak memiliki permusuhan mendalam dengan faksi-faksi besar. Saya yakin mereka juga tidak akan menyerang Snow Wind Ridge tanpa alasan. Yue Hao melihat kekejauhan dan berkata dengan lembut, Saya tidak khawatir tentang faksi utama, tetapi dua kelompok bandit. Bab 1894, kedatangan musuh besar. Saat itu gelap di Snow Wind Ridge. Sebagian besar petani roh sudah beristirahat dan 10 regu penjaga berpatroli di sekitar Snow Wind Ridge terus-menerus, menjaga tanah. Saudara Han, ada apa dengan penguasa wilayah baru-baru ini? Mengapa dia mengirim begitu banyak orang untuk berpatroli? Betul sekali. Sebelumnya, paling banyak 3 regu yang berpatroli di malam hari. Sekarang ada 10 regu yang menjaga, itu membuat orang gugup. Petik 2. Mungkin ada sesuatu yang terjadi. Kultifator bermargahan berkata dengan suara yang dalam, Saya mendengar bahwa setiap malam, Komandan Sanfei akan memimpin ratusan orang untuk berpatroli di daerah dalam radius 5 km. Apakah itu serius? Menurut pendapat saya, kalian tidak perlu khawatir, Kultifator lain tertawa. Bandit, kami sedang diserang. Tiba-tiba, teriakan tajam dan tergesa-gesa terdengar di Snow Wind Ridge. Segera setelah itu, nyala api raksasa melonjak ke langit dan meledak di udara, menembus malam yang gelap. Ini adalah sinyal peringatan dari Snow Wind Ridge. 10 regu pembudidaya yang berpatroli terkejut. Sinyal peringatan tidak akan dilepaskan kecuali benar-benar diperlukan. Ini menunjukkan bahwa mereka dihadapkan dengan musuh besar. Cepat, beritahu semua orang. Kultifator bermargahan membuat keputusan cepat dan memerintahkan. Hampir pada saat yang sama, api menyala di Snow Wind Ridge yang awalnya gelap gulita dan banyak pembudidaya tersentak bangun. Seketika, Snow Wind Ridge berubah menjadi sangat bising. Sosok Yuehau melintas di udara. Dewa hitam membutuhkan banyak esenski untuk melayang di udara. Namun, Yuehau tidak peduli dan berkata dengan suara yang dalam, Semua orang di Snow Wind Ridge, jangan panik. Dengarkan perintah saya dan berkumpul di aula. Panggil harta dharmamu dan besiaplah untuk menghadapi musuh. Pada saat yang sama, Yuehau mengeluarkan tujuh jimat dari tas penyimpanannya dan menyuntikkan esenski untuk melepaskannya. Tujuh jimat berubah menjadi aliran cahaya dan terbagi menjadi tujuh arah, menghilang ke dalam malam. Selama beberapa hari terakhir, Yuehau memiliki perasaan tidak menyenangkan yang sepertinya hanya firasat. Oleh karena itu, saat Senfei melepaskan sinyal peringatan, Yuehau segera muncul dan mengirimkan jimat pembawa pesan. Itu mungkin satu-satunya harapan Snow Wind Ridge. Wenjun, ikuti aku untuk menerima Senfei. Yuehau berbalik untuk melihat Gu Wenjun yang melaju tidak jauh. Baik. Gu Wenjun mengangguk tanpa ragu. Suamiku, aku akan pergi bersamamu. Xia Kinying bergegas dan berkata dengan tergesa-gesa. Yuehau menggelengkan kepalanya. Tetaplah di sini. Snow Wind Ridge membutuhkan seseorang untuk menangani situasi ini. Dia berhenti dan berpikir sejenak sebelum berkata, Jika kita tidak kembali, jangan ragu. Langsung. Aku pasti akan menunggumu kembali. Xia Kinying menyelai Yuehau dan berkata dengan tegas. Yuehau mengulurkan tangan dan membelai pipi Xia Kinying dengan lembut. Matanya dipenuhi dengan kengganan dan cinta yang mendalam. Setelah itu, dia mengambil nafas dalam-dalam dan mengambil keputusan, berbalik untuk pergi. Gu Wenjun mengikuti dari belakang. Mereka berdua mengendarai binatang iblis dan baru saja tiba di pintu masuk Snow Wind Ridge ketika tubuh raksasa berdiri di samping mereka. Itu mengulurkan telapak tangannya dan membantu Yuehau dan Little Fatih berdiri. Raksasa Perak Alam Esensi Hitam Level 7. Aku akan melakukannya. Setelah mengatakan itu, raksasa Perak menempatkan Yuehau dan Gu Wenjun di pundaknya dan berjalan ke arah sinyal. Satu langkah raksasa Perak itu menutupi puluhan kaki, itu jauh lebih cepat daripada binatang iblis mereka. Tak lama, Yuehau merasakan tanah bergetar hebat. Melolong. Serangkaian lolongan serigala yang menakutkan terdengar dari jauh. Itu tentara serigala jahat. Gu Wenjun berkata dengan penuh kebencian. Tentara serigala jahat juga merupakan salah satu penyebab di balik penghancuran tiga faksi utama mereka saat itu. Tidak apa-apa jika itu hanya pasukan serigala jahat. Yuehau melihat kecakrawala yang jauh dan bergumam pelan tanpa menyelesaikan kalimatnya. Tak lama, sepasang mata hijau mengerikan muncul di malam depan. Mereka padat dan aura jahat melonjak. Bahkan di malam hari, debu bisa terlihat mengepul. Setidaknya ada puluhan ribu dari mereka. Meskipun raksasa Perak memiliki garis keturunan yang luar biasa dan kekuatan tempur yang kuat, dia masih merasa gentar melawan pasukan apokaliptik seperti itu. Bahkan jika dia seorang raksasa, dia akan diinjak-injak sampai mati oleh semburan seperti itu. Di depan semburan, lusinan sosok berlari kencang, seolah-olah mereka bisa tenggelam oleh semburan kapan saja. Pemimpin mereka adalah Senfei. Kakak kedua, aku di sini. Yuehau meraung dan melompat, memanggil kapak raksasa dari tas penyimpanannya dan menyerbu ke depan. Wajah Gu Wenjun sedikit pucat. Namun, dia mengumpulkan keberaniannya dan menyerbu ke depan. Kakak, cepat dan mundur. Jangan pedulikan aku. Senfei menjerit. Dalam waktu singkat itu, beberapa sosok lagi ditangkap oleh tentara di belakang dan ditenggelamkan oleh cakar tajam serigala iblis skala hitam. Yuehau tidak ragu-ragu. Jika dia tidak maju, Senfei pasti akan mati sebelum dia bisa melarikan diri ke Snow Wind Ridge. Bang! Yuehau memegang kapak raksasa dan turun dari langit, melintasi kepala Senfei untuk menebas dengan kejam tentara di belakang. Jika itu adalah pertarungan satu lawan satu, akan sulit bagi imortal hitam kelas tujuh manapun untuk menahan kekuatan dan aura yang dilepaskan oleh Yuehau. Namun, saat kapak raksasa Yuehau turun, ratusan harta Dharma menyerbu. Yuehau bergidik dan dikirim terbang oleh kekuatan yang luar biasa. Telapak tangannya robek dan dia hampir tidak bisa memegang kapak raksasa itu. Toren tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti dan terus melonjak ke depan. Serangan Gu Wenjun ditenggelamkan dalam arus deras tanpa menimbulkan gelombang. Bang! 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 Sama seperti Yuehau dan yang lainnya akan dimangsa oleh pasukan serigala jahat, sesosok raksasa menyerbu. Itu bersinar dengan cahaya perak dan meraum berulang kali. Raksasa perak menyerang. Para pembudidaya tentara serigala jahat di depan dijatuhkan oleh raksasa perak. Bahkan serigala iblis skala hitam tidak dapat bertahan melawan kekuatan raksasa perak yang sangat besar dan kekacauan pecah tepat di depan pasukan. Ayo pergi bersama. Dengan nafas itu, Yuehau meraung ke raksasa perak. Dia tahu di dalam hatinya bahwa beberapa dari mereka benar-benar tidak berdaya melawan tentara di depan mereka. Raksasa perak melambaikan tinjunya di pasukan serigala jahat dan bertarung ke segala arah. Awalnya, dia masuk ke tentara dan membunuh banyak dari mereka, menyebabkan beberapa kekacauan. Namun, dalam sekejap mata, semakin banyak prajurit Evil Wolf Army yang menyerang. Dalam beberapa nafas, raksasa perak dipenuhi luka. Raksasa perak meraung sekali lagi dan menyerbu keluar sebelum dia benar-benar terkepung. Dengan tangannya yang berlumuran darah, dia menarik Yuehau dan dua lainnya dan melarikan diri menuju Snow Wind Ridge. Darah segar mengalir dari tubuh raksasa perak. Darah perak meninggalkan bekas yang jelas di belakangnya yang bersinar terang dan sangat mencolok di malam hari. Sambil menggertakan giginya, raksasa perak menahan rasa sakit dan melangkah maju dengan liar. Lampu Snow Wind Ridge ada di depan. Huff! Saat itu, suara dingin terdengar. Mari kita lihat di mana kamu bisa melarikan diri. Bab 1895 Formasi Pemimpin pasukan serigala jahat, Api Angin, memiliki ekspresi mengejek saat dia mengendarai serigala iblis skala hitam tertinggi dan melompat ke depan pasukan. Serigala iblis skala hitam hampir sebanding dengan raksasa perak dalam ukuran. Itu adalah Alfa dari serigala iblis skala hitam. Jika raksasa perak dalam kondisi baik, Alfa mungkin tidak dapat mengejarnya. Tapi sekarang, raksasa perak itu penuh luka dan terlatih-tatih. Tak lama, Alfa itu menyusulnya. Melolong Alfa melolong dan menerjang ke depan membunuh, mengunyah leher raksasa perak. Merasakan angin jahat di belakangnya, raksasa perak meninju secara terbalik ke arah Alfa tanpa berbalik. Bang! Tinju raksasa perak itu seperti palu raksasa yang menghantam keras kepala Alfa dengan bunyi gedebuk. Jika serangan itu mendarat di kepala binatang iblis lainnya, cairan otaknya akan pecah dan dia akan mati di tempat. Namun, tengkorak serigala adalah yang terberat. Ada lapisan sisik hitam di kepala serigala vien skala hitam yang bahkan lebih tidak bisa dihancurkan. Tinju raksasa perak hanya membuat serigala iblis skala hitam merasa pusing tetapi tidak terluka. Kamu mencari kematian. Ekspresi windflame menjadi gelap saat dia mengangkat pedang di tangannya dan menebas ke depan. Sinar pedang merobek kehampaan dan langsung turun. Yue Hao, Shen Fei dan Gu Wenjun menyerang pada saat yang sama dan memanggil harta dharma mereka. Namun, mereka dikirim terbang oleh sinar pedang windflame. Meskipun mereka hanya terpisah satu bidang kultifasi, perbedaan kekuatan di antara mereka sangat besar. Hati-hati. Seru Yue Hao tapi sudah terlambat. Sinar pedang merobek harta dharma Yue Hao dan dua lainnya dan berhenti sejenak sebelum mendarat di punggung lebar raksasa perak. Bersin. Darah segar berceceran dan cahaya perak melonjak. Luka raksasa yang begitu dalam hingga tulangnya terlihat muncul di punggung raksasa perak. Dari bahu kirinya ke pinggang kanannya, itu adalah pemandangan yang mengejutkan dan hampir membelahnya menjadi dua. Tubuh raksasa perak bergoyang dan kakinya lemas, hampir berlutut di tanah. Darah yang dimuntahkan dari luka di punggungnya berceceran di wajah alpa dan windflame, menyebabkan pria dan serigala itu berhenti sejenak. Raksasa perak berteriak kesakitan dan mengambil kesempatan untuk membawa Yue Hao dan dua lainnya ke depan. Snow Wind Ridge ada di depan. Menjerit. Tiba-tiba. Tiba-tiba, tangisan menusuk terdengar di udara. Segera setelah itu, bayangan besar menyelimuti, menghalangi cahaya bintang dan niat membunuh melonjak. Yue Hao dan dua lainnya mendongak secara naluriah. Di udara, seekor gosok raksasa mengepakkan sayapnya dan menutik ke bawah, menyerbu ke arah raksasa perak di tanah. Di leher si gosok duduk sesosok, itu adalah pemimpin geng-geng gosok, Changya. Kalian yang selamat seharusnya sudah mati sejak lama. Changya mencibir. Tatapan gosok itu tajam dan bersinar dengan kilatan dingin. Sepasang cakar tajam yang mengancam memanjang dari perutnya dan persendiannya menonjol dengan kekuatan luar biasa saat ia meraih raksasa perak. Kalian pergi dulu. Yue Hao menarik nafas dalam-dalam dan melompat turun dari raksasa perak. Dia menyalurkan roh esensinya dan menyulap kekuatan suci yang lebih rendah, mengarahkannya ke gosok. Melumpuhkan. Kekuatan surgawi yang lebih rendah, teknik imobilisasi tubuh. Trik bodoh. Changya mencibir dan melambaikan lengan bajunya, menciptakan embusan angin kencang saat kekuatan suci menyebar. Kekuatan surgawi yang lebih rendah, manipulasi angin. Saat teknik imobilisasi tubuh turun, itu disebarkan oleh angin liar dan tidak mempengaruhi gosok sama sekali. Gosok sangat cepat dan cakarnya seperti kilat saat meraih Yue Hao di bawah. Off. Yue Hao mencoba yang terbaik untuk menghindar tetapi perutnya masih tertusuk oleh cakar yang tajam. Seketika, darah menyembur keluar. Suami. Tangisan sedih terdengar dari arah Snow Wind Ridge. Yue Hao mencoba yang terbaik untuk melihat ke belakang dan berteriak sekuat tenaga, jangan khawatirkan aku. Aktifkan formasi. Petik 2. Pembentukan. Di udara, Changya sedikit terpana. Saat itu, telapak tangan raksasa terulur dan dengan paksa menyelamatkan Yue Hao dari cakar tajam gosok. Bahu kirinya juga dihancurkan oleh cakar tajam gosok. Raksasa perak melindungi Yue Hao dan dua lainnya dan terus berlari menuju Snow Wind Ridge. Akhirnya, raksasa perak mengawal Yue Hao dan dua lainnya kembali ke Snow Wind Ridge dan jatuh ke genangan darah. Di belakangnya adalah tentara-tentara serigala jahat dan geng gosok. Penuh sesak, mereka mengerumuni dengan aura deras seperti belalang. Ada seratus ribu dari mereka. Ada juga ratusan gosok yang berputar-putar di udara. Ini adalah pasukan khusus geng gosok. Meskipun hanya ada beberapa ratus dari mereka, mereka hampir tak terkalahkan di udara dengan gosok mereka. Banyak pembudidaya Snow Wind Ridge memiliki ekspresi pucat ketika mereka melihat itu. Meskipun Snow Wind Ridge telah berkembang pesat selama bertahun-tahun, ada kurang dari 20 ribu penjaga di wilayah itu. Penjaga Snow Wind Ridge tidak bisa bertahan melawan seratus ribu tentara kuat dari dua bandit besar. Bahkan, beberapa penjaga Snow Wind Ridge bahkan berdiri ketakutan dan melarikan diri keluar, memohon belas kasihan. Kalian bodoh. Duan Tianliang tidak bisa tidak mengutuk, lawan kita adalah bandit yang membunuh orang seperti lalat. Jika Anda memohon belas kasihan sekarang, Anda pasti akan mati. Kata-katanya tenggelam oleh keributan tentara. Tidak banyak orang yang bisa mempertahankan ketenangan dan rasionalitas mereka dalam menghadapi bencana. Nyonya, kita harus menghentikan mereka. Jika tidak, moral tentara akan kacau balau dan mereka akan runtuh tanpa perlawanan. Seorang kultifator tidak bisa tidak berkata. Jangan hentikan mereka. Xia Qinying berkata dengan dingin dengan ekspresi mengerikan saat dia melihat para pembudidaya Snow Wind Ridge yang melarikan diri dan memohon belas kasihan. Seperti yang dikatakan Duan Tianliang, para pembudidaya Snow Wind Ridge yang melarikan diri meninggal paling cepat. Tentara Serigala jahat dan geng gosok yang berkekuatan seratus ribu orang mengabaikan mereka dan menginjak-injak, mengubah para pembudidaya menjadi lumpur. Ketika raksasa perak, Yue Hao dan yang lainnya kembali ke Snow Wind Ridge, Xia Qinying mengerucutkan bibirnya erat-erat dan membuat segel tangan berulang kali. Esenski meledak dari ujung jarinya dan memasuki tanah. Mengaktifkan. Xia Qinying berteriak pelan. Suara mendesing. Tiba-tiba, cahaya misterius menyala di daerah itu dan penghalang berkilauan terbentuk dengan cepat di batas luar Snow Wind Ridge. Penghalang itu membagi Snow Wind Ridge dan seratus ribu tentara kuat di luar menjadi dua. Pasukan Serigala jahat dan geng gosok yang berkekuatan seratus ribu orang sangat agresif dan tidak bisa menghentikan momentum mereka sama sekali. Mereka bahkan bisa menyerang melalui gunung pedang atau lautan api, apalagi penghalang di depan mereka. Ledakan. 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 Ledakan keras terdengar saat seratus ribu tentara yang kuat menyerbu ke depan. Gelombang muncul di penghalang seperti riak air dan bergetar terus-menerus. Banyak pembudidaya Snow Wind Ridge takut kehabisan akal. Namun, semua orang terkejut saat mengetahui bahwa tidak satupun dari seratus ribu pasukan Serigala jahat dan geng gosok yang kuat dapat menembus penghalang. Di luar penghalang, pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tanah dan diinjak-injak oleh tentara di belakang. Tentara di depan tidak bisa menyerang. Tentara di belakang tidak mengerti dan terus menyerang. Seratus ribu tentara yang kuat jatuh ke dalam kekacauan. Serangan tunggal ini menyebabkan banyak pembudidaya dari pasukan Serigala jahat dan geng gosok mati di bawah injak-injak pasukan mereka sendiri. Bahkan pemimpin pasukan Serigala jahat, api angin, hampir tenggelam dan diinjak-injak kelumpur oleh seratus ribu tentara kuat di belakangnya. Bab 1896, serangan. Windflame mengendarai Alpa dan melepaskan diri dari pasukan yang kacau. Dia sudah dalam keadaan menyesal dengan ekspresi yang mengerikan. Menjerit. Serangkaian tangisan menusuk terdengar dari udara. Ratusan gosok menukik berturut-turut menuju para pembudidaya di bawah Snow Wind Ridge. Namun, penghalang di luar Snow Wind Ridge tidak hanya bertahan melawan seratus ribu tentara yang kuat di depan, bahkan langit di atas Snow Wind Ridge memiliki penghalang seperti kubah. Ketika gosok menghantam kubah, mereka hanya menyebabkan riak pada penghalang dan tidak bisa menerobos. Sebaliknya, gosok pusing karena tabrakan. Beberapa gosok jatuh dan ditenggelamkan oleh seratus ribu tentara yang kuat sebelum mereka bisa lepas landas, mati di tempat. Para pembudidaya Snow Wind Ridge semuanya pucat. Beberapa pembudidaya sangat dekat dengan seratus ribu tentara serigala jahat dan geng gosok sehingga wajah mereka menjadi pucat. Hanya ada satu penghalang setipis sayap jangkrik di antara mereka. Namun, penghalang itu memblokir semua seratus ribu pembudidaya. Hahaha. Duan Tianliang tidak bisa menahan tawa dan berteriak, semuanya, jangan panik. Ini adalah kartu truf yang ditinggalkan oleh bos Su untuk berurusan dengan bandit-bandit ini. Xia Kinying menghela nafas lega juga dengan rasa gentar. Setelah menghancurkan Blutsun Valley, Su Zemo berkultivasi sambil memahami formasi. Hanya setelah 10 tahun Su Zemo berhasil mengatur formasi di sekitar Snow Wind Ridge. Setelah itu, Su Zemo memberikan formasi kepada Yue Hao dan Xia Kinying. Namun, tak satupun dari mereka memiliki pencapaian mendalam dalam formasi susunan. Mereka berdua baru mempelajari seni Dharma untuk mengaktifkan formasi ketika perubahan di jurang Dragon Abyss Star terjadi dan Su Zemo pergi. Sebenarnya, sebelum ini, bahkan Yue Hao dan Xia Kinying tidak tahu seberapa kuat formasi ini. Untuk berpikir bahwa formasi ini dapat bertahan melawan 100 ribu pasukan. Tentu saja, juga beruntung Yue Hao merasakan sesuatu sebelumnya dan memperkuat pertahanan mereka, bahkan mengirim Shen Fei untuk berpatroli dalam radius 5 km. Jika bukan karena peringatan Shen Fei, 100 ribu tentara yang kuat akan tiba di malam yang gelap. Bahkan dengan formasi ini, Snow Wind Ridge akan menderita kerugian besar. Pada pemikiran itu, Xia Kinying terkejut dan berlari ke arah Yue Hao dan yang lainnya. Yue Hao berbaring di pelukan Shen Fei. Wajahnya pucat dan dia mengerutkan kening. Ada lubang besar di perutnya yang masih mengalirkan darah. Suamiku, B bagaimana kau? Ketika Xia Kinying melihat Yue Hao seperti ini, matanya memerah dan air mata mengalir di wajahnya. Tidak apa-apa, aku tidak akan mati. Yue Hao menyeringai dan memaksakan senyum. Raksasa perak di samping tergeletak di tanah dengan luka mengancam di punggungnya. Dagingnya terbalik dan itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Gu Wenjun menyembuhkan raksasa perak sedikit demi sedikit. Jika bukan karena raksasa perak, Yue Hao dan dua lainnya akan mati. Di luar formasi, 100 ribu tentara yang kuat berantakan dan banyak orang terluka atau mati karena terinjak-injak. Tatapan Changya gelap. Windflame juga marah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Dengarkan perintahku. Kalian semua, berhenti. Suara itu menenggelamkan keributan 100 ribu tentara yang kuat. Para pembudidaya serigala jahat dan gosok secara bertahap menjadi tenang dan mulai mundur, menyusun kembali dan mengatur ulang formasi mereka. Tidak disangka akan ada formasi abadi di Snow Wind Ridge. Changya bergumam pelan, merasa terganggu. Mereka yang mahir dalam formasi susunan sangat jarang untuk memulai. Bahkan beberapa Grandmaster formasi dari dunia bawah akan mengalami kesulitan untuk berhubungan dengan formasi abadi dari dunia atas. Windflame menyatakan dengan keras, siapapun yang mahir dalam formasi abadi, majulah. Sesaat kemudian, seorang lelaki tua kurus di rana esensi hitam level 3 berdiri dengan ragu-ragu. Bos, saya tahu sedikit tentang formasi aray. Namun, saya tidak tahu banyak tentang formasi abadi dan saya tidak tahu apakah saya bisa menghilangkannya. Pria tua kurus itu tertawa kering. Tidak apa-apa. Windflame melambaikan tangannya dan berkata dengan suara yang dalam, selama kamu bisa menghilangkan formasi ini, aku akan memberimu hadiah besar atas kontribusimu hari ini. Baiklah, aku akan melakukan yang terbaik. Pria tua kurus itu merasa segar kembali. Windflame berkata dengan suara yang dalam, tentara serigala jahat, dengarkan. Semuanya, bubar dan kelilingi Snow Windridge. Tidak ada semut yang diizinkan meninggalkan Snow Windridge. Changya menganggup perlahan juga. Saudara-saudara geng gosok, lakukan hal yang sama. Setelah formasi rusak, kita akan mencuci Snow Windridge dengan darah dan membunuh mereka semua. Membunuh, membunuh, membunuh. Banyak bandit meraung penuh semangat dengan tatapan ganas. Seratus ribu tentara yang kuat bergerak dan mengepung Snow Windridge lapis demi lapis tak lama kemudian. Banyak pembudidaya Snow Windridge khawatir. Jika formasi abadi dihancurkan, mereka bahkan tidak akan memiliki jalan keluar. Melalui penghalang, seorang lelaki tua kurus dari pasukan serigala jahat mulai berpatroli di sekitar formasi. Dari waktu ke waktu, dia berjongkok untuk memeriksa dan menghentikan langkahnya, mengerutkan kening dalam pemikiran yang dalam. Dua jam. Empat jam. Dalam sekejap mata, setengah hari telah berlalu. Semua orang dari pasukan serigala jahat menjadi tidak sabar. Adapun semua orang dari Snow Windridge, mereka bahkan lebih gugup, takut orang tua kurus itu akan menembus formasi abadi. Xia Qin Ying dan Yue Hao hanya belajar cara mengaktifkan formasi tetapi mereka tidak tahu apa-apa lagi. Terhadap itu, semua orang dari Snow Windridge hanya bisa menunggu dengan tenang. Setelah sepanjang hari, lelaki tua kurus itu masih berkeringat deras saat dia berlama-lama di luar formasi abadi tanpa aktivitas apapun. Ketidak sabaran di wajah Windflame dan Chang Ia meningkat. Akhirnya, Windflame tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan bertanya perlahan, bisakah kamu melakukannya atau tidak? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghilangkan formasi abadi ini? Petik 2. Aku juga tidak tahu. Pria tua kurus itu hampir berkeringat dan berkata dengan suara gemetar, formasi-formasi abadi ini benar-benar rumit. Aku belum menemukan mata formasi. Kalau begitu, kamu tidak bisa menghilangkan formasi abadi ini. Ekspresi Windflame menjadi dingin saat dia menyela dengan nada seram. A. Aku pasti bisa. Pria tua kurus itu bergidik ketakutan dan hanya bisa menggertakkan giginya dan setuju. Windflame berkata tanpa ekspresi, Beri aku tenggat waktu. Sambil menelan ludah, lelaki tua kurus itu bertanya, Setahun. Saat dia mengatakan itu, dia merasa tubuhnya menjadi dingin. Pria tua kurus itu melirik Windflame hanya untuk melihat wajah yang terakhir dipenuhi dengan niat membunuh. Dia mengubah kata-katanya dengan tergesa-gesa, H. Setengah tahun. Sialan Anda, setengah tahun juga tidak akan berhasil. Tidak dapat menahannya lebih lama lagi, Windflame mengutuk dan menebas ke depan dengan pedangnya. Off. Sinar pedang turun dan mengiris lelaki tua kurus itu menjadi dua, menumpahkan darah dan organ ke seluruh tanah. Windflame dan Chang'ia dipenuhi dengan niat membunuh, bagaimana mereka bisa bertahan selama setengah tahun lagi. Hahaha. Duan Tianliang tidak bisa menahan tawa dan mengejek, setengah tahun untuk menghilangkan formasi abadi. Aku sekarat karena tertawa. Jangan sombong. Windflame memelototi Duan Tianliang yang tertawa dan berkata dengan dingin, Aku akan membunuhmu terlebih dahulu setelah aku menghilangkan formasi abadi ini. Tentara serigala jahat, Geng Gosok, Dengarkan. Serang secara bergiliran siang dan malam. Windflame dan Chang'ia memesan pada saat bersamaan. Windflame memandang semua orang dari Snow Wind Ridge dengan aura pembunuh dan berkata dengan sinis, Mari kita lihat berapa lama formasi yang buruk ini bisa bertahan. Bab 1897, Surga Abadi Meiji. Gunung Black Yin, Aula Pertemuan. Seorang pria parubaya duduk di tengah dengan ekspresi gelap. Dia memiliki kumis yang menyerupai dua alis yang miring ke bawah. Ini adalah penguasa wilayah Gunung Black Yin, Dingye, seorang Dewa Hitam kelas 8. Di kedua sisi Aula duduk para komandan Gunung Black Yin, hampir semuanya adalah Dewa Hitam kelas 7. Di tangan kiri dan kanan Dingye duduk dua pelindung yang merupakan Dewa Hitam kelas 8. Ketika pelindung kiri melihat bahwa semua orang hadir, dia berdiri dan bertanya dengan kepalan tangan, Tuan Teritorial, apakah terjadi sesuatu sehingga Anda memanggil kami ke sini hari ini? Dingye melambaikan jimat di antara jari-jarinya. Dua bandit hebat, pasukan serigala jahat dan geng gosok, menyerang Snow Winrich. Saya baru saja menerima surat mara bahaya dari Snow Winrich. Apa yang kalian pikirkan? Saat berita menyebar, Aula menjadi diskusi. Setelah Snow Winrich menghancurkan Blutsun Valley, mereka bangkit dengan sangat cepat dalam beberapa tahun terakhir. Untuk berpikir bahwa mereka akan menjadi sasaran oleh dua bandit hebat. Huff. Reputasi Snow Winrich sebelumnya hanyalah karena Susimo. Sekarang setelah dia mati, Snow Winrich tidak layak diperingkatkan bersama faksi utama kita. Ekspresi kebencian melintas di mata Dingye ketika dia mendengar nama Susimo. Putranya, Dingyu, dibunuh oleh Susimo di Dragon Abyss Star. Pelindung kanan berkata dengan suara yang dalam, Tuan Wilayah, tidak perlu bagi kita untuk menimbulkan murka dua bandit besar karena Snow Winrich. Betul sekali. Pelindung kiri mengangguk setuju. Kami tidak memiliki hubungan apapun dengan Snow Winrich. Tidak perlu bagi kita untuk terlibat. Petik dua. Dingye mengangguk. Namun, kita bisa pergi menonton pertunjukan. Pelindung kiri, tetap di belakang untuk menjaga. Pelindung kanan, bawa 500 orang bersamamu dan ikuti aku ke Snow Winrich untuk melihatnya. Sekte naga kembar. Dua pria berdiri berdampingan di pintu masuk Aula. Keduanya tinggi dan kokoh dengan aura yang luar biasa. Orang di sebelah kanan memiliki rambut acak-acakan dan pedang berselubung di punggungnya dengan ekspresi sulit diatur. Itu adalah salah satu Master Sekte Twin Dragon Sek, Kou Yong. Orang di sebelah kiri itu tampan dengan rambut hitamnya diikat dan disampirkan ke punggungnya. Tangan di belakang punggungnya, dia memancarkan aura tenang dan menyendiri. Ini adalah Master Sekte lainnya, Ayah Su Wan, Su Zian. Ayah, Paman Kou. Su Wan mengerutkan bibirnya. Meskipun Su Zimo sudah mati, Yue Hao dan yang lainnya dari Snow Winrich memiliki hubungan denganku. Aku ingin menyelamatkan mereka. Su Zian tetap diam. Su Wan menghela nafas secara internal. Dia tahu betul bahwa Sekte naga kembar tidak perlu menyelamatkan Snow Winrich, itu benar-benar tidak bijaksana. Terlepas dari apakah mereka bisa menyelamatkan Snow Winrich, Jika Twin Dragon Sek menyerang, mereka pasti akan menyinggung dua bandit besar, pasukan serigala jahat, dan geng gosok. Di masa depan, ada kemungkinan besar bahwa Sekte naga kembar akan ditargetkan oleh dua bandit besar dan tidak akan pernah memiliki kedamaian. Tiba-tiba, Kou Yong menoleh untuk melihat Su Zian dan bertanya dengan alis terangkat, Bagaimana menurutmu? Pikiranku sama denganmu. Su Zian tersenyum lembut. Haha. Kou Yong tertawa terbahak-bahak. Sepanjang hidupku, kamu masih orang yang paling mengenalku, saudara. Su Wan bingung dan mau tidak mau bertanya, Ayah, Paman Kou, apakah kalian sudah memutuskan? Tentu saja. Kou Zhong menepuk punggungnya dan berkata dengan heroik, Persiapkan dirimu dan ikuti kami untuk bertemu para bandit ini. Ayah, kenapa kalian? Su Wan tidak bisa mempercayainya. Su Zian berkata sambil tersenyum, Empat bandit besar telah membantai Dragon Abyss Star selama bertahun-tahun. Namun, keberadaan mereka tidak diketahui dan mereka datang dan pergi seperti angin. Sulit untuk memusnahkan mereka. Petik 2 Saat ini, ini adalah kesempatan langka di mana dua bandit besar berkumpul. Bahkan jika bukan karena Snow Winrich, kita akan pergi untuk melawan mereka. Selain Gunung Glekin dan Sekte Naga Kembar, lima faksi utama lainnya juga menerima bantuan dari Snow Winrich. Namun, selain Sekte Naga Kembar, faksi lain tidak banyak bergerak. Dragon Abyss Star, di ujung jurang. Saat dua bandit besar menyerang formasi abadi Snow Winrich, Su Zemo yang berada di pengasingan di ruang misterius ini terbangun. Su Zemo meninggalkan jejak kesadaran roh pada formasi abadi. Selama formasi abadi diaktifkan, dia akan merasakannya. Bangkit, ekspresi Su Zemo sedingin kilat. Sesuatu telah terjadi pada Snow Winrich. Sebelum dia pergi, dia menginstruksikan Yue Hao dan Xia Qin Ying untuk tidak mengaktifkan formasi abadi ini kecuali mereka tidak punya pilihan lain. Itu karena esensi Spirit Stone diperlukan untuk mengaktifkan formasi abadi. Setelah batu roh esensi abis, formasi abadi akan kehilangan efeknya. Su Zemo bersiap untuk segera kembali. Jika formasi abadi beroperasi secara normal, energi di mata formasi dan esensi Spirit Stone akan cukup untuk bertahan selama puluhan tahun. Namun, jika kekuatan eksternal menyerang terus-menerus, konsumsi esensi Spirit Stone juga akan menjadi sangat intens dan mungkin tidak bertahan lama. Selama bertahun-tahun, Su Zemo telah mengkonsumsi pil esens kondensasi dan berkultivasi dengan esens Spirit Stone, menyebabkan ranah kultivasinya meningkat dengan cepat. Jika dia berkultivasi secara normal, bahkan tubuh sejati teratai hijaunya akan membutuhkan ratusan atau bahkan seribu tahun untuk menerobos ke alam esensi hitam level 7. Namun, dia telah menembus tiga tahun lalu dan berkultivasi ke ranah esensi hitam level 7. Adapun roh esensinya, itu berada di ranah esensi hitam level 9 yang menakutkan. Proses ini membutuhkan waktu kurang dari 30 tahun. Tentu saja, lusinan batu roh esensi di tas penyimpanannya sudah habis dalam 30 tahun terakhir. Su Zemo berbalik untuk melihat Istana Bobrok di kejauhan sebelum berbalik untuk keluar. Setelah melewati penghalang yang menyerupai air, dia kembali ke jurang sekali lagi. Su Zemo melihat sekeliling dan bersiap untuk menggunakan kekuatan surgawi bawaan kecepatan ekstrimnya untuk segera bergegas ke Snow Wind Ridge. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening dan merasa ada sesuatu yang salah. Di jurang, mayat berbagai dewa bumi dan dewa surga berserakan di mana-mana. Namun, mayat-mayat itu sepertinya telah dipindahkan. Meskipun Su Zemo berkultivasi dalam pengasingan di ruang misterius, dia bisa merasakan aktivitas di luar. Namun, orang itu berhasil bersembunyi dari akal sehatnya. Ini adalah seorang ahli yang jauh melampaui dia. Faktanya, sampai sekarang, persepsi roh Su Zemo tidak merasakan sesuatu yang aneh. Namun, dia tahu di dalam hatinya bahwa ada kemungkinan besar orang ini ada di dekatnya. Ayo keluar! Su Zemo berkata perlahan dengan ekspresi muram. He he! Tawa menggoda terdengar dari belakangnya, menyebabkan jantung seseorang berdetak kencang. Su Zemo melihat ke belakang. Tidak jauh dari sana, seorang wanita menawan mengedipkan matanya yang berair dan menatapnya sambil tersenyum. Itu adalah ahli surga abadi, Mei Ji. Menakjubkan. Bagaimana Anda menemukan saya, anak muda? Mei Ji bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu belum pergi? Su Zemo mengerutkan kening dan bertanya dengan nada tidak ramah. Memikirkan bahwa Mei Ji akan menjaga tempat ini selama 30 tahun penuh tanpa pergi. Mei Ji tidak kesal dan tertawa kecil. Setelah pertempuran berakhir, saya marah dan kembali. Pada akhirnya, saya menyadari bahwa ada mayat yang hilang. Pada saat itu, dia memelototi Su Zemo dengan mata berkilauan yang sepertinya memancarkan kekuatan iblis yang aneh. Dia berkata dengan lembut, mayat itu tidak lain adalah kamu. Bab 1898, Kebangkitan Vermilion Bird Suara Mei Ji lembut dan menawan, seolah-olah bisa membangkitkan keinginan jahat di lubuk hati yang paling dalam. Meskipun hati Dao Su Zemo teguh dan tak tergoyahkan, bahkan dia merasa bahwa dia tidak dapat menahannya lagi pada saat itu. Bagaimanapun, perbedaan dalam alam kultivasi mereka terlalu besar. Ekspresi terkejut melintas di mata Mei Ji. Dia tidak menyangka bahwa Black Immortal yang lemah ini akan mampu bertahan melawan suaranya yang menyihir dan tidak langsung jatuh ke dalamnya. Tanpa panik, Mei Ji menyalurkan esensi spiritnya dan matanya bersinar terang. Ini adalah teknik visual dari seni abadi yang dia kembangkan. Tidak banyak dewa surga dari level yang sama yang bisa bertahan melawannya, apalagi dewa hitam. Tatapan Su Zemo bertemu dengan Mei Ji. Seketika, dia merasakan ledakan di benaknya diikuti oleh gelombang pusing saat kesadarannya kabur. Tubuhnya menjadi sangat panas dan lemah. Tidak baik. Jantung Su Zemo berdetak kencang. Tiba-tiba, mata Su Zemo mulai berubah juga. Mata kirinya berubah menjadi hitam pekat tanpa putih dan mengeluarkan aura dingin. Mata kanannya menjadi putih seperti batu giok dan bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, seolah-olah matahari yang terik akan meledak. Teknik visual illumination dan nether glow telah dirilis. Dalam keadaan normal, kesadaran Su Zemo sudah kabur dan dia kehilangan kendali atas tubuhnya, tidak mungkin dia bisa melepaskan teknik visualnya. Namun, matanya mengandung dua batu suci, illumination dan nether glow. Kedua batu suci itu diganggu oleh dunia luar dan melakukan serangan balik sendiri, melepaskan dua teknik visual yang menyerang Mei Ji. Awalnya, Mei Ji mengira Su Zemo sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Memikirkan bahwa Su Zemo akan menyingkat dua teknik visual untuk melakukan serangan balik, dia tertangkap basah. Seketika, teknik visual turun dan menyerang Mei Ji. Dua kekuatan Yin dan Yang yang sangat berbeda bertabrakan di dalam tubuh Mei Ji dan melepaskan kekuatan penghancur yang sangat mengerikan. Ah! Mei Ji menjerit tragis dan tubuhnya bergoyang, hampir jatuh dari udara. Namun, tak lama kemudian, dia menyalurkan esensi-nya dan membersihkan kekuatan dari tubuhnya. Rana kultifasi Su Zemo terbatas dan dia tidak bisa melepaskan kekuatan sebenarnya dari illumination dan nether glow. Serangan balik dari teknik visual tidak menyebabkan banyak kerusakan pada Mei Ji. Di alam surga abadi, seseorang bisa dilahirkan kembali dengan setetes darah. Untuk Mei Ji, luka kecil itu sembuh dalam beberapa tarikan napas. Namun, ekspresi Mei Ji menjadi gelap dan dia diam-diam khawatir. Dia tahu betul bahwa jika alam kultifasi mereka sama, ada kemungkinan besar dia akan dihancurkan oleh kekuatan Yin dan Yang. Bagus sangat bagus. Mei Ji menganggup dan tersenyum sekali lagi. Keubahkan lebih menarik dari yang aku bayangkan. Mari kita lihat rahasia apalagi yang kamu miliki. Sebelum kalimatnya selesai, sosok Mei Ji bergoyang dan dia tiba di hadapan Su Zemo dalam sekejap mata. Dia mengulurkan telapak tangannya yang indah dan meraih glabela Su Zemo. Dia tidak hanya ingin merebut harta Su Zemo, dia juga ingin menggunakan seni pencarian jiwa untuk mencari melalui ingatannya dan mengungkap semua rahasianya. Menjerit. Tiba-tiba, ceritan yang jelas dan keras terdengar dari glabela Su Zemo. Suara itu sangat mirip dengan tangisan burung Phoenix tetapi tampak berbeda pada saat yang sama. Kekuatan dan kemauan yang terkandung dalam suara itu telah jauh melampaui burung Phoenix surgawi. Bahkan raungan tabu Dragon Phoenix tidak bisa dibandingkan dengannya. Ketika dia mendengar tangisan itu, Mei Ji bergidik dan mengerutkan kening kesakitan. Segera setelah itu, nyala api merah meledak dari glabela Su Zemo dan menyerang Mei Ji. Mei Ji adalah seorang jenius di antara dewa surga dan membebaskan diri dari tangisan tak lama. Dia sadar kembali dan mundur. Pada saat yang sama, dia melambaikan lengan bajunya dan esenski berkumpul dengan liar, membentuk perisai raksasa di depannya. Bang! Bunyi tumpul terdengar saat nyala api mengenai perisai. Mei Ji mundur sekali lagi. Tiba-tiba, tatapannya mendarat di perisai di depannya dan ekspresinya berubah. Pada saat itu, perisai yang terkondensasi dari surga dan bumi esenski terbakar dengan liar dan berubah menjadi ketiadaan dalam sekejap mata. Di depan Mei Ji, api merah besar menyala. Nyala api melonjak ke langit dan membakar setengah cakrawala merah. Sosok burung abadi secara bertahap muncul di dalam api. Meskipun burung abadi itu menyerupai burung phoenix, ia tidak memiliki tubuh besar seperti burung phoenix. Burung abadi lebih seperti merak abadi. Seluruhnya berwarna merah tua dan panjang sayapnya kurang dari 10 kaki saat direntangkan. Namun, tubuhnya yang relatif kurus dipenuhi dengan aura gemetar. Merak abadi memelototi Mei Ji dengan dingin dengan tatapan dingin yang mengandung kekuatan tanpa akhir. Seolah-olah dia sedang melihat seekor semut. Ini adalah pengabayan atasan mutlak. Di bawah tatapan merak abadi, Mei Ji mengalihkan pandangannya secara naluriah dan bahkan memiliki keinginan untuk bersujud. Perasaan itu mengejutkannya. Mungkinkah itu binatang suci, burung vermilion? Mei Ji memikirkan kemungkinan dan pupil matanya mengerut saat dia tersentak. 30 tahun yang lalu, binatang suci, azure dragon, menghilang dalam sekejap. Sekarang setelah burung vermilion turun hari ini, ini jelas bukan kebetulan. Mei Ji menatap Su Zemo dalam-dalam. Baik itu azure dragon atau vermilion bird, keduanya terkait dengan anak ini. Mei Ji benar. Burung vermilion itu adalah pola yang terukir di dinding kedua tripot kotak perunggu dalam kesadaran Su Zemo. Naga azure di dinding tripot pertama telah menghabiskan terlalu banyak energi setelah dua pertempuran berturut-turut dan tertidur sekali lagi. Namun, setelah melahap banyak pecahan harta karun roh dan spanduk pemanggilan jiwa gadvian, burung vermilion di dinding tripot kedua sudah terbangun. Merasakan bahwa Su Zemo dalam bahaya, burung vermilion membuka matanya dan menyerbu keluar dari tripot kotak perunggu. Awalnya, Mei Ji ingin mundur. Namun, setelah dipikir-pikir, Su Zemo memiliki terlalu banyak harta, immortal hitam ini tampaknya telah memperoleh hampir semua manfaat dari jurang ini. Selanjutnya, orang ini memiliki terlalu banyak rahasia. Di mana dia bersembunyi selama 30 tahun terakhir. Ada apa dengan azure dragon dan vermilion bird? Bagaimana anak ini berhasil mengembangkan teknik visual tersebut dengan dua kekuatan yang berbeda, satu yin dan satu yang. Jika dia bisa menekan anak ini, manfaatnya tidak akan terbayangkan. Mei Ji menjadi tenang dengan cepat dan menatap burung vermilion di udara tidak jauh. Dia kemudian menatap Su Zemo dan tersenyum menawan. Burung vermilion ini dan naga azure dari 30 tahun yang lalu hanya dalam bentuk jiwa tanpa daging. Para gadvians di spanduk pemanggilan jiwa juga adalah jiwa. Tidak mengherankan bahwa jiwa binatang suci dapat menekan mereka. Namun, tidak akan mudah untuk berurusan denganku. Petik 2 Tepat saat Su Zemo hendak berbicara, burung vermilion di udara sepertinya mengerti kata-kata Mei Ji dan dua nyala api menyembur dari matanya. Burung vermilion sangat marah. Kata-kata Mei Ji adalah provokasi untuk itu. Lengan semesta Mei Ji tidak berani ceroboh dan menyalurkan roh esensinya, melepaskan kekuatan surgawi tertinggi secara instan. Dia melambaikan lengan bajunya dan itu gelap dan dalam, seolah-olah mereka telah membentuk dunia yang berisi semua makhluk hidup. Kedua api menggeser lintasan mereka dan memasuki lengan baju. Mei Ji menghela nafas lega. Namun, saat berikutnya, ekspresinya berubah dan dia melambaikan telapak tangannya dengan liar. Lengan bajunya terbakar dari dalam keluar dan nyala api semakin besar, bahkan mulai melepuh lengannya yang cantik. Bab 1899 Itu adalah api yang keluar dari mata burung vermilion, bagaimana bisa mereka dilahap dengan mudah. Bahkan lengan semesta tidak bisa melakukannya. Dalam sekejap mata, lengan baju Mei Ji terbakar menjadi abu. Tidak hanya itu, permukaan lengannya hangus hitam dan kulitnya pecah-pecah, mengeluarkan bau yang menyengat. Yang lebih menakutkan lagi adalah bahwa nyala api tidak menunjukkan tanda-tanda padam dan menyebar di sepanjang lengannya ke arah tubuh bagian atasnya. Ekspresi tekad melintas di mata Mei Ji. Off! Dia menebas secara terbalik dan memotong lengannya. Darah segar menyembur keluar dari tempat lengannya terputus dan memercik ke api merah, mengeluarkan suara mendesis saat asap hijau mengepul. Lengannya yang terputus jatuh dan berubah menjadi abu. Mei Ji menyalurkan roh esensinya dan dalam sekejap mata, lengannya yang terputus tumbuh kembali. Menjerit! Burung Vermilion menjerit panjang dan mengepakkan sayapnya. Api di tubuhnya terbakar hebat saat turun dari langit dan menerjang ke arah Mei Ji. Esenski melonjak di sekitar Mei Ji saat dia memutar pedangnya dan menebas ke depan. Sinar pedang dingin meledak dan suhu di sekitarnya turun. Ledakan! Pedang itu bertabrakan dengan burung Vermilion. Kedua energi, satu panas dan satu dingin, bertabrakan dan sulit untuk mengatakan siapa yang lebih kuat. Su Zemo menjaga jarak dan tidak menyerang. Mengingat kekuatannya saat ini, dia tidak akan bisa menimbulkan gelombang apapun bahkan jika dia menyerang. Gempa susulan dari pertempuran antara Mei Ji dan Vermilion Bert sudah cukup untuk membunuhnya. Su Zemo menyaksikan dengan dingin dari pinggir lapangan dan memahami situasi dengan lebih jelas. Mei Ji benar. Burung Vermilion tidak memiliki tubuh dari daging dan darah dan kekuatan tempur yang bisa dilepaskannya dalam bentuk jiwanya memang terbatas. Namun, seiring berjalannya waktu, api pada burung Vermilion meningkat dan mengembun, bahkan berubah menjadi lava merah yang menetes dari tubuhnya. Bagaimanapun juga, burung Vermilion adalah binatang suci dan bertarung semakin sengit semakin lama pertempuran berlanjut. Di bawah keterikatan terus-menerus dari Vermilion Bert, ekspresi Mei Ji berubah sangat mengerikan dan dia secara bertahap tidak bisa menahannya. Api yang membakar Vermilion Bert terlalu menakutkan. Api itu tidak hanya sangat mematikan, mereka juga bisa membakar surga dan bumi esenski. Surga dan bumi esenski di sekitar Mei Ji hampir sepenuhnya terbakar oleh api. Dalam pertempuran, Mei Ji melepaskan kekuatan suci tertinggi berulang kali dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk akhirnya membebaskan diri dari belitan burung Vermilion dan menyerang Suzimo. Mei Ji samar-samar menyadari bahwa selama dia bisa membunuh Suzimo, jiwa suci burung Vermilion akan runtuh tanpa perlawanan. Namun, reaksi Suzimo juga sangat cepat. Dia langsung menabrak dinding jurang dan bersembunyi di ruang misterius itu. Ruang ini diciptakan oleh naga bertanduk. Suzimo memiliki roh esensi naga Phoenix dan bisa masuk dan keluar dengan bebas. Namun, Mei Ji tidak bisa masuk. Tidak dapat membunuh Suzimo, Mei Ji terjerat oleh Vermilion Bert sekali lagi. Dia tertutup debu dan rambutnya diikal, tampak menyedihkan. Pada saat itu, ketika Mei Ji membuka mulutnya sedikit, napasnya terengah-engah. Setelah pertempuran panjang, api Vermilion Bert sudah meresap ke dalam tubuhnya. Aku tidak bisa tinggal di sini lagi. Mei Ji diam-diam khawatir. Jika bukan karena banyak kartu truf dan keterampilan rahasianya, dia pasti sudah lama mati. Aku harus menyingkirkan burung Vermilion ini dan mencari tempat terpencil dan aman untuk membersihkan racun api di tubuhku. Kalau tidak, akan ada masalah tanpa akhir di masa depan. Petik 2 Pada pemikiran itu, Mei Ji menyalurkan roh esensinya dan melepaskan keterampilan rahasia roh esensi untuk melawan burung Vermilion secara langsung. Mei Ji bergidik dan tatapannya meredup. Burung Vermilion sedikit bergidik juga dan berhenti di udara. Serangan ini memiliki dampak besar pada Vermilion Bert. Kekuatan hidupnya jelas jauh lebih lemah dan pancarannya jauh lebih redup. Pertempuran ini telah memakan banyak korban pada burung Vermilion. Tentu saja, Mei Ji juga merasa tidak enak dan memuntahkan seteguk darah. Mei Ji mengambil kesempatan dan melarikan diri dari medan perang dalam sekejap, melarikan diri dari Dragon Abyss Star. Burung Vermilion memelototi Mei Ji dengan dingin sebelum berbalik, bersiap untuk kembali ke tripod kotak perunggu. Hati Suzimo tenggelam. Pertempuran ini telah memakan banyak korban pada burung Vermilion. Untuk burung Vermilion, memukul mundur Mei Ji sudah cukup. Namun, bagi Suzimo, kemungkinan besar pelarian Mei Ji akan membawa malapetaka baginya. Mei Ji didukung oleh Sekte Abadi Besar. Mereka hari dia membuat comeback akan menjadi hari dia meninggal. Selanjutnya, Mei Ji sudah mengetahui beberapa rahasianya. Jika dia melarikan diri, konsekuensinya tidak terbayangkan. Namun, Suzimo hanya seorang imortal hitam kelas 7. Bahkan jika Mei Ji terluka parah oleh Vermilion Bird, dia tidak bisa melakukan apapun padanya. Jangan kembali, kejar dia. Suzimo hanya bisa melihat burung Vermilion yang sedang berbalik dan berusaha menyalurkan kesadaran rohnya, berharap itu bisa merasakan niatnya. Baik itu Azure Dragon atau Vermilion Bird, mereka muncul sendiri setiap kali dan tidak pernah mendengarkan perintah Suzimo. Suzimo tidak tahu apakah tindakannya saat ini berguna. Tiba-tiba, burung Vermilion berhenti sejenak. Suzimo disegarkan dan berkata dengan tergesa-gesa, bunuh dia dengan cara apapun. Dengan ekspresi dingin, burung Vermilion berbalik dan mengejar Mei Ji yang melarikan diri. Astaga! Sebuah cahaya merah merobek kekosongan. Tidak peduli seberapa cepat Mei Ji, dia tidak bisa menandingi burung Vermilion. Merasakan gelombang panas yang menyengat di belakangnya, dia terkejut dan mau tidak mau berbalik. Burung Vermilion itu pembunuh dan niat membunuh di matanya bahkan lebih kental dari sebelumnya. Menjerit. Teriakan burung Vermilion terdengar sekali lagi, menembus logam dan batu pecah. Mei Ji memiliki ekspresi sedih saat darah mengalir keluar dari telinganya. Aku akan melawanmu sampai mati. Mei Ji menggertakkan giginya dan berteriak. Dia memanggil banyak harta dharma dari tas penyimpanannya yang berubah menjadi cahaya surgawi yang tak terhitung jumlahnya dan menembak ke arah burung Vermilion. Fiu! Burung Vermilion meringkuk tubuhnya dan menyerbu menuju harta dharma seperti bola api raksasa. Ledakan. Terdengar suara yang memekakkan telinga. Harta dharma dikirim terbang kemana-mana dan masing-masing dari mereka terbakar dengan api saat mereka jatuh dari udara, jelas bahwa mereka lumpuh. Cahaya pada Vermilion bird meredup sekali lagi. Mei Ji dan Vermilion bird bertarung sekali lagi. Setiap kali mereka berdua bertabrakan, aura Vermilion bird akan melemah. Adapun Mei Ji, luka di tubuhnya meningkat dan racun api di tubuhnya meningkat. Pada akhirnya, organ Mei Ji mulai terbakar dengan api. Ah! Mei Ji berteriak kesakitan. Api menyembur dari mulutnya yang terbuka. Nyala api itu terlalu menakutkan dan tidak ada cara untuk melarikan diri. Bahkan dengan Blue Tree Bird, itu tidak cukup. Di bawah nyala api itu, semua garis keturunannya akan disempurnakan sepenuhnya. Akhirnya, Mei Ji tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan berteriak sekali lagi, pembubaran iblis surgawi. Suzy Mo paling tahu betapa mengerikannya Heavenly V and Disolution. Kembali di darat Antian Huang, Biksu Daming menggunakan kekuatan suci tertinggi ini untuk menyeret klon Dao Lord Blood Vian bersamanya. Bang! Tubuh Mei Ji meledak menjadi kabut darah dan melepaskan kekuatan yang sangat menakutkan yang langsung menelan burung Vermillion. Cahaya Vermillion Bird awalnya redup dan auranya lemah. Kekuatan Heavenly Vian Disolution turun dan Vermillion Bird hancur di tempat, berubah menjadi seberkas cahaya merah yang memasuki glabela Suzy Mo dan kembali ke Bronze Square Tripod. Di dinding tripod kedua, pola Vermillion berpulih. Namun, tidak ada tanda-tanda kehidupan dan mata burung Vermillion tertutup rapat. Azure Dragon dan Vermillion Bird keduanya terdiam. Meskipun Suzy Mo telah kehilangan kartu truf yang kuat ini untuk saat ini, setidaknya, dia telah membunuh Mei Ji dan menyelamatkan dirinya dari banyak masalah. Menyimpan tas penyimpanan Mei Ji, Suzy Mo menarik nafas dalam-dalam dan melesat menuju Snow Wind Ridge tanpa ragu-ragu. Bab 1900, hancurnya formasi abadi. Di luar Snow Wind Ridge, pasukan serigala jahat dan geng gosok yang berkekuatan seratus ribu orang telah menyerang formasi abadi siang dan malam selama tujuh hari. Awalnya, formasi abadi tidak bisa dihancurkan. Namun, di bawah jumlah seratus ribu pasukan yang terus-menerus, energi esen spirit seton di mata formasi juga menurun dengan cepat. Cahaya yang dipancarkan oleh formasi abadi jelas jauh lebih redup dari sebelumnya. Setiap kali tentara menyerang, formasi abadi akan bergetar. Setelah tujuh hari penyembuhan, luka di perut Yue Hao sudah dibalut dan berhenti berdarah. Meskipun dia masih tidak bisa bertarung, dia setidaknya mendapatkan kembali mobilitasnya. Yue Hao dan Xia Qin Ying memandang tentara di luar Snow Wind Ridge dengan ekspresi muram. Keduanya tahu betul bahwa begitu esens spirit seton di mata formasi abis dan formasi abadi dihancurkan, Snow Wind Ridge akan hancur. Tidak ada batu roh esens tambahan di Snow Wind Ridge. Bahkan jika ada, mereka berdua tidak tahu bagaimana cara menggantinya. Formasi abadi ini tidak bisa bertahan lama. Xia Qin Ying mencengkeram tangan Yue Hao dengan erat. Mereka berdua saling bertukar pandang, saling memahami secara telepati tanpa harus mengatakan apapun. Bahkan jika mereka harus mati, mereka ingin mati bersama. Kaka, hampir semua vaksi utama ada di sini. Namun, tidak ada dari mereka yang berani menonjol dan bertarung melawan pasukan serigala jahat dan geng gosau. Shen Fei menghela nafas. Selama tujuh hari terakhir, vaksi utama dari Dragon Abyss star seperti Heavenly Scorpion Gang dan Thunder Shock Hall tiba di Snow Wind Ridge satu demi satu. Selanjutnya, mereka yang datang adalah pemimpin dari vaksi utama. Pemimpin geng-geng Kalajengking Surgawi, Aula Master of Thunder Shock Hall, Master Sekte-Sekte Kutukan Surga, Penguasa Gunung-Gunung Black Yin, Penguasa Istana-Istana Api Surgawi dan Master Sekte dari Sekte Cahaya Hitam semuanya ada di sini sendiri. Namun, baik itu pemimpin gang dari Gang Kalajengking Surgawi, Master Hall dari Thunder Shock Hall atau para pemimpin vaksi lain, tidak satupun dari mereka membawa banyak orang. Jumlahnya bervariasi antara ratusan hingga ribuan. Itu adalah indikasi yang jelas dari sikap mereka. Master Sekte dan Master Aula tidak berniat membantu Snow Winrich sama sekali. Mereka hanya di sini untuk menonton pertunjukan. Beberapa orang bahkan mungkin berpikir untuk mengambil keuntungan dari situasi dan menendang seseorang ketika mereka jatuh. Yue Hao menggelengkan kepalanya dengan lembut. Bukannya mereka tidak berani, tapi mereka tidak mau. Mengingat kekuatan dan fondasi vaksi-vaksi besar, jika mereka bekerja sama, tidak mungkin pasukan Serigala jahat dan geng gosok dapat bertahan melawan mereka. Namun, mereka masing-masing memiliki motif sendiri dan khawatir kekuatan mereka akan melemah jika mereka melawan dua bandit besar. Karena itu, tidak satu pun dari mereka yang mau menonjol. Petik 2. Retakan. 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 Tiba-tiba, suara menggelegar datang dari penghalang di sekitar Snow Winrich. Retakan muncul di atasnya dan menyebar dengan cepat. Formasi abadi akan hancur. Besiaplah untuk bertarung sampai mati. Yue Hao menggertakkan giginya dan memerintahkan. Ledakan. 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 Saat itu, debu mengepul dari tanah jauh dan gempa hebat terdengar. Sebuah tentara melaju kencang. Hem. Windflame, Changya dan para pemimpin vaksi utama menoleh untuk melihat. Semua orang dari Snow Winrich mencoba yang terbaik untuk melihat melalui kerumunan juga. Ini sekte naga kembar. Kerumunan berseru. Dari kelihatannya, ada sekitar 40 ribu pasukan. Shen Fei merasa segar kembali dan mau tidak mau bertanya, mungkinkah sekte naga kembar ada di sini untuk membantu kita? Kita lihat saja. Gu Wenjun menarik nafas dalam-dalam dan mencoba yang terbaik untuk tetap tenang. Kou Yong, Su Zian, mengapa kalian berdua membawa begitu banyak orang ke sini? Pemimpin gang dari Gang Kalajengking Surgawi mengangkat alisnya sedikit dan bertanya dengan keras. Karena dua bandit hebat jarang berkumpul, kita secara alami harus membunuh sepuasnya. Satu. Di depan sekte naga kembar, seorang pria kekar berteriak membunuh. Dia adalah salah satu dari naga kembar, Kou Yong. Tuan Gunung dari Gunung Black Yin, Ding Ye, berkata dengan cara yang aneh, kalian berdua, saya menyarankan Anda untuk tidak terlibat dalam kekacauan ini agar Anda tidak terlibat. Sesosok menyusul dari belakang Kou Yong. Su Zian bertanya dengan ekspresi acu-ta'acu, sejak kapan Gunung Black Yin berada di pihak para bandit. Ding Ye mendengus dingin dengan ekspresi gelap. Tiba-tiba, Wind Flame menyatakan dengan keras, hari ini adalah perseteruan antara Evil Wolf Army, Gosok Gang dan Snow Winrich. Rekan Daoist Brothers, tolong beri saya wajah dan saya pasti akan membalas Anda dengan mahal di masa depan. Petik 2. Hahaha. Kou Yong tertawa terbahak-bahak dan menamparkan terbalik. Pedang di punggungnya melompat keluar dan mengeluarkan suara mendengung saat pedang ki menyebar. Beraninya seorang pemimpin bandit menyebutku sebagai saudara. Kou Yong berteriak dan melompat dengan pedangnya. Turun dari langit, dia menebas ke arah pasukan serigala jahat dengan sinar pedang yang menyilaukan. Jantung semua orang berdetak kencang. Tidak ada yang menyangka salah satu naga kembar, Kou Yong, begitu mendominasi sehingga dia memilih untuk menghadapi dua bandit besar secara langsung. Membunuh. Su Zian melambaikan tangannya dan menunjuk ke depan juga. Tentara sekte naga kembar yang berkekuatan 40 ribu orang menyerbu ke depan dan bertempur melawan 100 ribu tentara dua bandit besar. Saat kedua pasukan bertabrakan, kabut darah tak berujung meledak. Ledakan. Ledakan. Pada saat yang sama, formasi abadi di batas luar Snow Wind Ridge tidak dapat menahannya dan hancur total. Semua orang dari Snow Wind Ridge terkena tatapan dari dua bandit besar. Aku sudah lama mendengar tentang metode naga kembar. Ini adalah pertemuan yang langkah hari ini dan saya dapat mengambil kesempatan untuk belajar dari Anda. Saat itu, Ding Ye dari Black Yin Mountain tiba-tiba menonjol dan bergabung dengan pelindung kanan untuk menyerang Kou Yong dan Su Zian. Tidak disangka bahwa Gunung Black Yin akan menyerang juga. Hall Master of Thunder Sock Hall sedikit mengernyit. Pemimpin gang dari Gang Kalajengking Surgawi mencibir, Gunung Black Yin terletak sangat dekat dengan sekte naga kembar. Jika mereka dapat membunuh naga kembar di sini, Gunung Black Yin dapat menggunakan kekuatan dua bandit besar untuk melahap sekte naga kembar dan memperkuat diri mereka sendiri. Dari kelihatannya, bukan hanya Snow Wind Ridge hari ini. Sekte naga kembar mungkin akan dimusnahkan juga. Master sekte dari sekte cahaya hitam berkata. Dengan Ding Ye dan pelindung kanan dari Gunung Black Yin menahan naga kembar, Wind Flame, bos kedua dari pasukan Serigala Jahat, Chang Ye dan wakil pemimpin geng dari geng Gosok mengambil kesempatan untuk melarikan diri dan menyerang ke Snow Wind Ridge. Itu adalah empat dewa hitam kelas delapan. Adapun Snow Wind Ridge, selain Yue Hao dan Raksasa Perak yang berada di rana esensi hitam level tujuh, bahkan tidak ada dewa hitam kelas tujuh lainnya. Yue Hao dan Raksasa Perak terluka parah dan hampir tidak bisa berpartisipasi dalam pertempuran. Empat dewa hitam kelas delapan menyerbu ke medan perang dan dalam sekejap mata, pasukan Snow Wind Ridge berantakan dengan banyak korban. Tidak ada yang bisa menghentikan serangan Wind Flame dan tiga lainnya. Chang Ye memimpin pasukan ratusan Gosok dan menyerang terus-menerus dari langit, menyebabkan kerusakan besar pada Snow Wind Ridge dan Twin Dragon Sack. Meskipun naga kembar itu juga dewa hitam kelas delapan, mereka hanya bisa melompat kurang dari sembilan puluh kaki ke udara. Namun, Gosok bisa terbang puluhan kaki di udara. Sangat sulit untuk menangkap dan menjinakkan seekor Gosok. Meskipun pasukan Gosok tidak memiliki banyak orang, hanya beberapa ratus, mereka sudah tak terkalahkan dengan fakta itu. Tak seorang pun di alam Black Essence bisa menyakiti mereka. Hahaha. Wind Flame memandang Yue Hao dan yang lainnya dan tertawa dengan berani. Kalian yang selamat seharusnya sudah mati sejak lama. Bahkan makhluk abadi tidak akan bisa menyelamatkanmu hari ini, apalagi sekte naga kembar. Snow Wind Ridge akan dihapus hari ini. Suara mendesing. Sebelum kalimatnya selesai, suara yang menusuk telinga merobek udara dari Cakrawala yang jauh. Bagus-bagus-bagus. Seseorang berbicara. Kata pertama masih di Cakrawala. Pada saat kata ketiga terdengar, suara itu sudah muncul di medan perang. Kecepatan itu mengejutkan. Dengan saya di sekitar hari ini, siapa yang bisa menyingkirkan Snow Wind Ridge? Sosok hijau berdiri di udara dengan sepasang sayap emas raksasa mengepak di belakangnya. Rambut hitamnya menari-nari dan tatapannya seperti kilat. Auranya sangat deras saat dia berteriak dengan kekuatan surgawi yang bergemuruh seperti guntur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!